Hai, jumpa mendingan anak-anak. Kita melanjutkan lagi pembahasan kita. Silahkan kekalian lihat di bulu kalian pembelajaran 5 dan pembelajaran 6. Hari ini kita akan membahas sama kayak seperti biasa ini, yaitu 3 peta peralian, yang pertama adalah Pembahasan Indonesia, BKM, dan yang terakhir adalah Pembahasan Pembahasan Indonesia. Pembahasan yang akan kita bahas, kita akan menjelaskan sekilas tentang bendagas dan elektroniknya. Apa saja sih bendagas? Kemana sudah di jelaskan, bendagas itu yang bisa kita temui dalam film saya hari, salah satunya adalah udara yang kita rasakan. Udara yang kita hiru atau oksigen, atau udara yang kita keluarkan atau yang kita sebutkan karbon dioksida, itu salah satu contoh dari bendagas. Sedangkan udara asir, angin dari pas angin, itu juga salah satu dari bendagas. Kemudian, busa-busa yang ada pada gelombu-gelombu sabun, itu juga salah satu bendagas. Asap kendaraan, baik itu kendaraan di motor, atau kendaraan di mobil, itu juga salah satu dari bendagas. Jadi, sangat banyak bendagas-bendagas yang bisa kita temui dalam kehidupan saat ini hari. Jadi, jangan tanya-tanya lagi, ini bendagas itu apa saja sih, karena kita sudah jelaskan, yang akan menjelaskan dari bendagas. Selanjutnya, kita akan menjelaskan tentang jari-jari dari bendagas. Karena misalnya di bulu kalian, bendagas itu jari-jari-nya mempunyai bentuk yang berubah-ubah, tentunya berubah-ubah tidak tetap. Sedangkan, yang ada dalam volume-nya juga ikut berubah-ubah, sesuai dengan tempat atau ruangan yang mereka tempati. Dan sehariannya adalah, membentuk bentuk tempatnya. Jadi, bendagas itu membentuk bentuk tempat yang mereka tempati. Nanti, kalian bisa rasakan sendiri, bisa kalian kenal di lingkungan rumah kalian, atau dimanapun kalian tidak ada, macam-macam, dan cerit-ceritnya dari bendagas. Bendagas itu tidak bisa kita lihat, tetapi bisa kita rasakan oleh indra, perasa kita, indra, kita tidak bisa memakasakan adanya bendagas yang ada di sekitar kita. Yang selanjutnya, kita akan mengambilkan PPKM, yang buat pohon-poyom di lingkungan. Kemarin, Ticu juga sudah jelaskan, macam-macam, dan diunduk di segotok poyom, goto poyom apa saja, kan bisa kita terapkan dalam lingkungan. Sangat banyak ya. Salah satunya adalah, kemungkinan sudah kita jelaskan, goto poyom membuat post-pondak, goto poyom membesikan informasi kita, kemudian goto poyom membuat korban bencana alam, kemudian goto poyom membangun jembatan, dan masih banyak lagi. Apa saja tidak manfaat dari goto poyom, goto poyom itu manfaatnya, supaya pekerjaan lebih cepat selesai, tidak terasa berat, lebih ringat, setelah itu juga memberat kesaudaraan, membuat pepukunan, jadi kita bisa sosialisasi dengan lingkungan sekitar, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat dari goto poyom. Yang selanjutnya kita lakukan yaitu hidup sederhana, nah, ini kita harus melatikan ya, jadi, kalian sebagai anak, ketika kalian memberikan uang jajah, atau uang saku, baik ke dalam lingkungan sekolah, atau di lingkungan rumah, saat kalian bersekolah, atau di lingkungan bermain dengan kawan-kawan di rumah, ketika mamimu, atau tapi kalian memberikan uang jajah, dan jangan dihabiskan, ya, upayakan, sisikan sedikit dari uang jajah kalian, untuk menambung, supaya apa, emang ada manfaatnya, banyak manfaatnya, ya, kegiatan kalian, dan jarang mengisikan uang jajah yang diberikan oleh orang-orang, orang-orang kalian, itu artinya kalian tetap menerapkan hidup hemat, ya, jadi hidup hemat ini sangat bermanfaat, ya, salah satunya bermanfaatnya untuk diri kita, ya, nanti ketika kita tidak ada keadaan, tidak ada uang, atau mamimu tidak memberikan kalian uang jajah, setidaknya kalian memiliki sedikit tabungan, ya, jadi gak harus selamanya kalian memiliki, apa, memiliki, keadaan keadaan keluar, ya, atau kalian ingin beli sesuatu, ya, atau ingin beli tas baru, atau berhubungan perajaran, ya, tapi manfaatnya berpastikan kuat, kalian bisa memanfaatkan uang simpanan kalian dari sisa-sisa uang jajah yang diberikan, ya, jadi sangat banyak manfaat kita untuk tidak menabung, apa, untuk hidup menabung, ya, hidup sederhana biasanya didasari oleh sikap orang yang biasa nabung, biasanya orangnya selalu rendah hati, berjiwa sosial, tidak somo, ya, karena kenapa? karena kita gak ikut gaya-gayaan, ya, gak kayak yang lainnya, yang lainnya mau habis-habis uang jajahnya terserah, ya, tapi kalau bisa, kita ngaseh hati, ya, jangan kita diamkan, kalau ada orang kita yang suka menghambung-hambungkan makanan, ya, beli ini, beli itu, padahal tidak dipakai, tidak dimunakan, ya, kalian wajib sebagai kaum teman kasehatinya, ya, karena perbuangan tersebut tidak tegur, tidak terkunci, ya, disini ada ciri-ciri dan pola hidup sederhana di antaranya sebagai berikut, kalian bisa cek di lesson plan kalian atau di lukun, ya, salah satunya adalah tidak menggunakan pakaian perhiasan menurutkan, ya, gunakan pakaian dan perhiasan yang kita pakai itu biasa saja, jangan berlebihan, ya, boleh, tetapi ada tempatnya, tidak harus setiap hari kalian menggunakan pakaian yang mewah, perhiasan yang berlebihan, tidak cocok lah, pas dengan kondisinya, ya, gunakan, boleh, gunakan pakaian yang mewah, ataupun perhiasan menurutkan, tetapi di tempat-tempat atau di waktu-waktu yang tertentu, tidak harus setiap hari, ya, ini tidak, ke sekolah, boleh pakai, pakai gelang, selanjutnya gelang dari emas, atau selanjutnya gelang dari emas, itu tidak boleh, ya, anak kecil, anak sekolah tidak bolehkan untuk memakai barang-barang berhak, ataupun, kamu bentar-ganti hampir, jangan, itu tidak bagus, ya, gunakan hampir yang masih bisa digunakan, ya, dengan, bahkan masih bagus, beri, masih bagus beri, itu tindak sifat yang tidak terpuji, tidak bagus, seperti di setiru, ya, yang serahnya adalah, tidak memulai barang yang kalian akan inginan, malah yang akan berdasarkan kebutuhan, ingat, ya, barang-barang yang kalian punya, ya, kalian harus menggunakan emas, semang, semang, mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan, atau kegunaannya, ya, beli barang-barang, itu sesuai dengan kebutuhan kalian, saya ingin ini, saya ingin ini, itu dibuji, padahal kamu sudah membutuhkan, yang yang kamu pakai, barang-barang yang kalian beli, berdasarkan keinginan tersebut, itu biasanya tidak digunakan, ya, tidak digunakan dengan, semaksimum, membutuhkan, kenapa, kita beli bukan berdasarkan kebutuhan kita, berdasarkan keinginan kita, ya, pastikan, barang-barang yang kita beli, itu harus sesuai dengan kebutuhan, yang kita gunakan, ya, yang selanjutnya, adalah tetap bersih, ke sombong, dan merepek ke orang lain, karena kita mendengarkan hidup, hemat, rajin menabung, biasanya kita tidak, sombong, ya, karena kenapa, karena kita tahu, susah nyawa mencari uang, ya, manik-mati kalian susah mencari uang, dari lama sampai malam, ya, biasanya kita sadar diri, ya, dan kalau kita biasa rajin menabung, tapi kalau kamu tidak rajin menabung, biasanya kamu, orangnya sombong, ya, makanya, ya, kalau kalian rajin menabung, itu tanda-nya kalian, orangnya ramah, ya, tidak mudah meremehkan orang lain, tetapi, kalau kalian, tidak mau menabung, berarti kalian otaknya sombong, dan merenakan barang. Nah, ketanya-nya, kalian dalam masa kategori yang mana, yang sombong, atau tidak, yang biasa meremehkan orang lain, atau tidak, ya, tapi diceryakin, ya, anak-anak dicermikai, disininya, semua orang, semuanya, tidak sombong, yang dicermikai, itu juga mudah, menahir-menahirkan orang lain, selalu menahirkan orang lain, dan yang pastinya, harus benar, ya, yang selanjutnya, bahwa benar-benar, bahwa benar-benar, bahwa benar-benar, bahwa benar-benar, dengan orang yang membutuhkan, ya, biasanya, kalau kita sering menabung, biasanya, kita, lebih gemak, membeli, membeli, kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, kepada orang-orang yang ada di jalanan, ya, ataupun yang sebagainya, ya, kemudian, biasanya, cc-cc pelangi besedaran itu, bersikap, hemat, dan cermat, ingat, hemat itu bukan berarti pelik, ya, ah, ini pelik sekali, bukan pelik, hemat, ya, jadi kalian harus tahu, beda antara hemat dan pelik, kalau pelik itu, biasanya, kita tidak mau berbagi, ya, tidak mau berbagi dengan kawannya, ya, ketika kita hemat, hemat itu bukan berarti, kita tidak boleh kasih kawan kita, tidak mau berbagi bukan, ya, hemat itu dalam artian, ya, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak menghambur-hamburkan barang, ya, membeli sesuai dengan kebutuhan, dengan dasar yang keinginan, ya, itu yang dikategorikan dengan orang yang hemat, ya, oke, selanjutnya kita akan lanjutkan, pembahasan kita, pembahasan kita, pembahasan kita, nah, di sini kita akan mengetahui jenis-jenis, timbangan, dan membawa timbangan dengan, membaca timbangan dengan tepat, ya, pastinya kalian kena melipang barang, ya, kita akan dilahirkan sekilas, di sini, di halangan 54, ada macam-macam timbangan, yang pertama adalah timbangan raja, timbangan raja itu gunanya untuk menimbang benda, yang ringan, ya, misalnya kayak perhiasan atau emas, ya, selanjutnya ada timbangan badan, ya, timbangan badan ini untuk mengukur berat badan, ya, berat badan kalian, ya, kalian pernah ya pastinya yang menimbang badan, ya, berapa timbangan badan kalian sekarang, sekarang silahkan nanti kalian timbang masuk ke sini, ya, yang selanjutnya adalah timbangan digital, biasanya digunakan untuk mengukur berat buah atau sayuran, ya, selanjutnya lagi ada timbangan dapur, biasanya digunakan di rumah, ya, misalnya menimbang bahan kuih, ya, atau di warung-warung juga ada, ya, warung-warung kelontong atau warung-warung manis saja, selanjutnya timbangan duduk, biasanya digunakan pedagang atau jasa cuci pakaian, ya, timbangan duduk, ya, selanjutnya ada timbangan besar untuk menimbang benda berat, misalnya, sekarung beras, ya, kemudian atau sekarung gandum, sekarung sagut, dan lain sebagainya, selanjutnya adalah timbangan pasar, biasanya digunakan pedagang, ya, cara menimbangnya dengan cara memakai anak timbangan, ya, ada anak timbangan yang kecil-kecil, ya, selanjutnya adalah timbangan bayi, yaitu untuk menimbang berat badannya bayi, ya, selanjutnya ada timbangan gandum, dapat digunakan untuk menimbang berat benda dengan cara digantungkan, ya, jadi ada banyak sekali macam dan jenis, dari timbangan-timbangan, baik itu dari timbangan berat badan, timbangan sayur, timbangan kemas, dan lain sebagainya, ya, nanti kalian bisa pelajari di rumah, macam-macam yang menjadi timbangan, ya, yang selanjutnya kita akan membaca timbangan dengan tempat, dicara-rupa untuk membawa timbangan, di rumah Ticak ada timbangan, ya, untuk lain waktu nanti kita, Ticak akan bawakan timbangan, akan diberikan contoh, ya, sekarang tugasnya kalian adalah, silahkan kalian kalau di rumah ambil timbangan, timbang apa saja yang ada di sekitarmu, bisa buah-buah hal, sayur-sayuran, ataupun buku, peralatan tulis, timbangan, kalian bisa lihat berapa berat dari barang-barang yang ada di sekitar kalian, ya, di sini ada contohnya, ya, di sini ada berat jeruk, ya, lihat, ya, jarumnya menuju angka 2 kilo, berarti beratnya, berat jeruknya ada 2 kilo, ya, kemudian di sini ada gula, gula disimpang, ya, ada berapa gram di sini, kita hitung, ya, ada 5 gram, tanda merah ini artinya 1 gram, 2 gram, 3 gram, 4 gram, dia posisi di tengah-tengah tanda garis putih, berarti 5 gram, atau, apa, 5 gram, ya, karena posisinya berada di garis merah, jarum panjangnya berada di garis merah, angka nomor 4, berarti dia 4 gram, ya, yang selanjutnya adalah, berat mentega, kita hitung, ada berapa gram, sorry, ada berapa, hektogram, ya, di sini ada 5 hektogram, ya, selanjutnya, nanti kalian silahkan, ambil timpangan, kalian bisa timpang, segala sesuatu, ya, yang ada di sekitar kalian, ya, dicersai ada timpangan keberapa, dan boleh kalian silahkan timpang berapa, dan kalian ada berapa kilo, ya, dicersai ada timpangan, kecilkan timpangan, semua yang perlu boleh, oke, silahkan timpang berapa, yang ada di sini, ya, oke, thank you so much, langsung menikmati medik, kalau ada kebanyan, nanti akan tanya ke webbicers, dan luar satu regas, akan disesai, di dunia langsung, oke, goodbye, bye-bye, 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 Terima kasih.